selamat menikmati dalam kesempatan siang kali ini saya mengajak kalian untuk memulai pertemuan ini dengan bacaan surat al-fatihah bersama dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihini al-fatihah oke terima kasih gimana kabarnya baik semua ya ada yang sedang isolasi mandiri nampaknya gak ada ya alhamdulillah ini daerah kudus sedang kondisi paling parah terburuk kebetulan saya juga sedang sedang gak inap badan tapi gak apa-apalah yang penting kita tetap bisa bersilaturahim sekalipun menggunakan media online nah pada mahasiswa yang saya pengen pada pertemuan ke-13 ini saya memang sengaja ingin tatap muka awalnya begitu tatap mukanya apalagi kita belum pernah tatap muka ya sejak awal ya sejak awal kita belum pernah tetap muka pengennya sih offline tapi kondisi malah justru semakin terburuk tidak semakin membaik tapi malah justru semakin terburuk sehingga mau tidak mau untuk kali ini kita akan tetap menggunakan google meeting langkah ini saya lakukan karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tugas akhir kuliah karena kebetulan beberapa hari yang lalu Pak Warek 1 itu sudah mengeluarkan edaran bahwa tanggal 21 sampai tanggal 25 akan dilaksanakan ujian akhir semester ya ujian akhir semester sehingga pada kesempatan kali ini saya mengira sudah cukup untuk materi yang saya sampaikan selama satu semester ini setidaknya saya ingat itu ada sekitar 11 materi yang saya sampaikan ya 11 materi mulai dari pendekatan apa dulu itu yang terakhir kemarin kan tentang pendekatan science ya tentang pendekatan science dalam studi pekih pekih nah karena sudah saya rasa cukup maka kita perlu melakukan refleksi ulang terkait dengan mata kuliah ini jadi saya sampaikan kembali bahwa mata kuliah metodologi studi pekih ini mengajak kalian untuk mengenali beberapa metode yang digunakan oleh para ulama khususnya ulama-ulama kontemporer saat ini dalam mengkaji kajian pekih kalau kita berbicara metodologi klasik maka kita akan belajar ilmu yang namanya usul pekih jadi mungkin diantara kalian yang alumni pondok atau apa mungkin pernah mendengar istilah usul pekih usul pekih itu termasuk metodologi studi pekih ya metodologi studi pekih hanya saja dalam perkembangan kontemporer saat ini muncul beragam pendekatan beragam pendekatan dalam kajian oke termasuk ada pendekatan gender pendekatan hermeneotika ada pendekatan sains ada pendekatan sosiologi antropologi kan begitu kita harus paham semuanya itu nah seperti itu oke kenapa kok kemudian metodenya banyak sekali pak bukannya pekih itu sudah baku pak siapa bilang pekih itu baku pekih itu produk istihad dari ulama ya karena dia sifatnya produk bukan sebagai sumber maka dia akan selalu ada pembaruan akan ada selalu pembaruan ada mustahid mustahid baru kalau ahli pekih dalam konteks saat ini yang paling terkenal itu misalkan kayak Syekh Yusuf Al-Qarodowi atau Syekh Wahbah Al-Zuhayli itu paling terkenal itu saat ini ya jadi pekih-pekih itu harus selalu diperbarui disesuaikan dengan konteks zamannya misalkan koyok kasus vaksin vaksin yang saat ini sedang in ya sedang in karena pemerintah sedang menggalakkan program vaksinasi namun di sisi lain proses vaksinasi itu terjadi pro dan kontra di kalangan umat islam antara kebolehan dan tidaknya karena masalah komposisinya yang dianggap ada yang apa yang berbahan baku atau mengandung unsur-unsur babi kan begitu nah ini ini kontroversi memang tapi ada yang mengatakan oh tidak apa-apa itu sudah berubah menjadi bentuk yang lain jadi ada semacam istihal dia berubah dia berubah bentuk kan begitu nah begitu jadi vaksinasi hingga saat ini itu belum final belum final jadi untuk untuk itu kita masih terbuka untuk melakukan istihad untuk melakukan ya gampangnya studi pakai itu sendirilah masalahnya untuk bisa menjadi seorang mustahid yang benar nah itu syaratnya ketat banget ya ketat banget kalau kita hanya baru mengetahui sebagian dua bagian itu belum bisa belum bisa dijadikan sebagai bahan istihad dengan begitu oke oke jadi itu terkait dengan mata kuliah metodologi studi VG ada yang ditanyakan terkait dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan selama satu semester kira-kira pendekatan apa yang kalian belum pahami silahkan dibuka mikrofonnya kalau ada yang mau bertanya paham semua kalau tes ini pada tidur atau pada yang ini paham oke kalau tidak ada pertanyaan ya sudah saya lanjutkan oke saya lanjutkan terkait dengan tugas akhir kuliah jadi kalau materinya sudah pada paham semua ini terkait dengan penilaian perkuliahan sebagaimana kontrak belajar kita di awal ya itu saya pernah menyampaikan ada tiga hal yang akan menjadi bahan penilaian saya yang pertama itu terkait dengan kehadiran mahasiswa jadi kehadiran ini dihitung berdasarkan presensi yang dilakukan oleh mahasiswa setiap kali pertemuan jadi bagi kalian yang memang merasa sudah mendapatkan materi dari saya sebenarnya saya silahkan untuk melakukan presensi namun terkadang kan ada kendala ya ada kendala sehingga kalau ada kendala biasanya kan diminta untuk apa itu jeninya melis di WA Group jadi mereka yang terkendala itu siapa saja kan begitu nah bagi mahasiswa yang memang apa presensinya sangat kurang ya mohon maaf nanti apabila nilainya sangat rendah ya itu menjadi konsekuensi kan begitu karena kemarin ada yang ada satu atau berapa mahasiswa itu nampaknya gak pernah hadir gak pernah absen ini dia itu ngelulis pun tidak ngisi absen secara virtual di Viklas juga tidak nah ini saya gak bisa dikontak itu gak tahu oke nah untuk presensi kali ini untuk yang hari ini maksud saya silahkan dilakukan ya jadi mulai jam 12 tadi sampai biasanya sih sampai jam 1.40 temen untuk yang periode ini untuk hari ini saya perpanjang sampai jam 2 jadi nanti silahkan bagi kalian untuk melakukan presensi untuk hari ini oke nah itu presensi yang kedua terkait dengan tugas harian tugas mingguan itulah ya tugas mingguan itu saya sudah menyampaikan ada sekitar 11 kali tugas ya 11 tugas harian nah silahkan dikompliti bagi kalian yang ada yang kurang atau yang kelewat silahkan dikompliti jangan sampai ada yang apa kurang kalau kurang resikonya ya anda akan berkurang nilainya akan begitu karena ada tugas yang tidak dilakukan nah terus itu bukan jenengan ketika memberikan tugas itu sudah dibatasi satu hari satu hari pak iya memang saya sudah dibatasi satu hari satu hari tetapi saya tidak mengunci sistem tidak mengunci sistem sehingga sehingga kalian tetap akan bisa mengirimkan tugas itu walaupun telat hanya saja di dalam sistem itu ada notifikasi bahwa mahasiswa telat mengumpulkan begitu saja jadi silahkan dikompliti yang masih belum komplet silahkan dikompliti jadi saat ini pintu topat masih terbuka kan begitu nah kapan pak ditutupnya ya masa uas jadi uas selesai ya selesai tidak boleh ada mengumpulkan tugas lagi dan begitu jadi karena masa uas sudah selesai berarti sudah tinggal dilakukan penilaian yang begitu jadi masa uasnya itu kalau mata kuliah MSF ini mata kuliah ini berarti ada di tanggal 24 ya hari kamis tanggal 24 nah itu nah itu tugas mingguan terus yang ketiga ini terkait dengan tugas akhir tugas akhirnya ini nanti saya akan mengajukan dua pertanyaan cuman pertanyaannya ini tidak model textbook yang dalam arti Anda menghafalkan kemudian Anda menuliskan kembali tidak tapi apa ya pendapat Anda gagasan Anda yang perlu kalian tuangkan dalam tulisan itu saya kasih bocorannya saya kasih bocorannya saja sekalian jadi ada dua pertanyaan yang pertama itu terkait dengan lesson learning lesson learning lesson learning itu apa ya pelajaran yang Anda dapatkan yang bisa Anda dapatkan dalam mata kuliah metodologi itu dipakai ini jadi asumsi awal bagaimana kemudian ketika Anda sudah belajar kemudian Anda mengalami sebuah pergeseran paradigma atau bukan kan begitu misalkan begini pada awalnya sebelum saya mempelajari MSF ini saya menganggap bahwa fakih itu sesuatu yang final yang ketika dalam mengkajinya hanya dihafalkan misalkan rukunnya wudhu itu ada berapa ada 13 ada ada yang kan begitu eh rukunnya wudhu ada 6 kan begitu mulai niat sampai tertip kan begitu nah ternyata setelah kita mempelajari oke ternyata ada beberapa problem baru problem problem baru yang kemudian masuk dan itu menuntut kita untuk selalu melakukan fresh istihad atau istihad yang baru kan begitu nah fresh istihad ini dalam fresh istihad ini ternyata pendekatannya tidak lagi hanya satu pendekatan usul VKH saja ternyata beragam pendekatan nah kan begitu beragam pendekatan atau contoh-contoh yang lain yang penting apa yang anda dapatkan selama belajar metodologi studi VKH ini nah kan begitu misalkan kayak pendekatan science ya pendekatan science dulu mungkin anda ketika mempelajari kenapa seorang muslim itu tidak tidak boleh menggunakan wadah emas mumpun perak kan begitu mungkin alasan teologisnya adalah itu wadah itu wadah yang terbuat dari emas mumpun perak itu wadahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani di dunia kan begitu itu secara teologis tapi ketika kita berbicara menggunakan pendekatan science ternyata itu terkait dengan safety vote keamanan pangan keamanan pangan dimana emas aurum ya itu termasuk logam mulia yang lunak sehingga dia mudah larut apabila terjadi semacam apa itu kalau istilah kimia itu oksidasi tahap itu jadi ketika ketemu dengan air air kan unsurnya H2O itu akan mudah larut mudah larut ketika masuk ke dalam tubuh sementara tubuh tidak membutuhkan logam itu maka itu akan justru menjadi racun dalam tubuh nah kan begitu sehingga untuk mengeluarkan ini susah sekali enggak bisa kan begitu nah itu terkait dengan safety vote oh jadi ternyata ada hikmah dibalik pelarangan menggunakan wadah emas kan begitu ya selama ini kan kalau kita berbicara penggunaan wadah emas kan haram karena itu wadah bagi orang Yahudi maupun nasrani di dunia untuk orang islam besok di surga kan katanya begitu ya nah kira-kira seperti itu itu lesson learning terus yang kedua pertanyaannya itu terkait dengan isu kontemporer dalam VG isu kontemporer dalam VG misalkan nanti saya akan mengajukan kasus tertentu misalkan kasus pro-kontra vaksinasi atau kasus masalah haji misalkan ini kan haji sudah dua kali di pending ditunda ya sementara dari termasuk bagian dari rukun islam kan begitu atau ada kasus-kasus yang lain lah entah itu transplantasi lah atau isu apalah kan begitu nah itu silahkan anda respon menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah kalian pelajari pendekatan yang sudah kalian pelajari anda boleh mengutip boleh pak saya boleh mengutip misalkan saya mengutip pandangan orang lain ya harus disertai referensi ya harus disertai referensi yang penting jangan sampai melakukan plagiasi gitu aja nah referensinya bagaimana pak online pak online anda boleh menggunakan jurnal atau apa yang jelas referensinya harus kredibel jangan menggunakan blogspot atau semacam wikipedia terus wikimedia dan yang lain-lain itu lah jangan jangan menggunakan itu karena itu tidak kredibel lebih baik menggunakan referensi yang kredibel seperti jurnal online gak apa-apa rujukannya jadi kalian tidak perlu datang ke perpustakaan apalagi dalam keadaan yang dalam tanda kutip masih dalam koridor mencekam kan begitu kampus ini sedang lockdown kan begitu hanya beberapa orang yang di kantor kan begitu gak bisa masuk semuanya nah kan seperti itu nah itu nah terus tugasnya bagaimana pak seberapa banyak pak saya harus menulisnya itu gak usah banyak-banyak lah total keseluruhan maksimal 2 halaman kalau biasanya saya itu meminta maksimal 1 halaman ya ini sekarang maksimal 2 halaman karena ada 2 pertanyaan dan begitu nah insyaallah minggu depan saya akan kasih fix soalnya nah jadi nanti anda masih punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas itu jadi disilakan dikerjakan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan pada hari uas tanggal 24 nah kita itu kan uasnya tanggal 24 hari kamis 24 di v-class jadi nanti di di upload di v-class gitu jadi silakan itu adalah batas akhirnya jadi nanti dia upload di v-class pada tanggal 24 misal toleransi ya toleransi sampai tanggal 25 lah gitu karena masa akhirnya tanggal 25 dan saya harap kita bisa tepat waktu ya kenapa karena kebetulan pak warrek 1 itu menghendaki kalau bisa nilainya jangan sampai terlambat kalau nilai sampai terlambat nanti kalau sistem sudah diblokir oleh PIPD nanti mahasiswa yang akan report pertama dia akan kelabakan dalam proses KRS-an semester berikutnya terus yang kedua itu kalau mau membuka blokir itu report harus ke warrek 1 dulu untuk mendapatkan izin membuka blokir kan begitu kan report daripada seperti itu kan lebih baik kita tepat waktu jadi kalian yang untuk tugas mingguannya rutin ya rado nyantai dia kan gitu tapi kalau yang tugas mingguannya tidak rutin ya resiko nah untuk tugas uas wajib ada gak boleh tidak tapi kalau yang apa tadi yang mingguan anda semisal kurang satu ya gak apa-apa tapi konsekuensinya ada pengurangan nilai kan begitu ada pengurangan nilai jadi saya akan akumulasi kan begitu tapi kalau yang uas karena itu memang menjadi rukunnya yang harus ada maka ya harus ada kalau tidak ya berarti saya anggap anda tidak mengikuti uas kan begitu oke nah itu yang dapat saya sampaikan kalau ada pertanyaan silahkan silahkan kalau ada pertanyaan halo cek 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 sudah jelas Pak sudah jelas oke kalau sudah jelas memang tidak ada pertanyaan ya nanti ini kebetulan saya record jadi nanti kalian bisa menyimak ulang setelah saya upload di youtube nanti nanti linknya saya kasih ya saya upload di youtube nanti silahkan disimak ulang kalau memang ada yang belum paham disimak kembali kalau masih tidak paham nanti bisa ditanyakan tapi saya harap bisa paham semuanya oke yang penting saya mengingatkan aja sampai telat Pak misalkan begini Pak ini kasus misalkan karena ini kondisi kita sedang dilanda pandemi tiba-tiba di antara kalian ini ada yang benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain harus isolasi mandiri kondisi lemah banget terus ini bagaimana Pak sementara saya harus dikejar deadline tanggal 24 selesai begitu nah kalau memang ada masalah seperti itu silahkan segera lapor ke saya jadi nanti saya akan tanya ke pimpinan kira-kira mahasiswa yang kasusnya seperti ini bisa didispensasi atau tidak begitu kalau memang bisa didispensasikan enak dalam arti tidak perlu di blokir begitu tidak perlu di kunci semoga saja tidak ada yang seperti ini amin begitu ya oke kalau sudah jelas saya kira cukup lah untuk pertemuan siang hari ini mungkin diantara kalian sudah ada yang ngantuk atau lapar atau apa mungkin seperti itu dan saya mohon maaf apabila dalam satu semester ini mengajarnya kurang maksimal karena kita menggunakan media media online ini ternyata lebih menyibukkan lebih menyibukkan daripada langsung tatap muka karena membuat videonya itu tidak sekali jadi itu tidak terkadang gagal ganti lagi gagal ganti lagi itu malah justru membuat ribet banget seperti itulah oke kalau sedang ada mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillah hirofi alamin semoga kita bisa dipertemukan di semester depan dalam mata kuliah yang berbeda jangan mata kuliah yang sama kalau mata kuliah yang sama berarti mengulangkan begitu oke enggak ada respon sama sekali iya pak iya saya saya akhir ya saya akhir kolam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saya close ya sampai jumpa video bye 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 ok sarah